Banyak yang melakukan hubungan seksual di luar nikah secara bebas dan bahkan yang lebih membuat kita sedih lagi ternyata mereka sudah melakukannya beberapa kali dan dengan pasangan-pasangan yang berbeda. Dua hari yang lalu, Menteri Sosial menyatakan bahwasannya saat ini Indonesia dalam sebuah situasi darurat pornografi. Wah ini yang semakin membuat pemikiran kita semakin kuat ke arah sana. Dinas Kesehatan Jember menyebutkan dari 1.200 penderitaan HIV AIDS, 10 persennya adalah pelajar. Usulan keperawanan dan keperjakaan menjadi syarat kelulusan diusulkan anggota DPRD Komisi D yang membidangi pendidikan dari fraksi Hanurah dan Demokrat serta fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Dari Jember, Jawa Timur, Sam Sulhoiri, TV One mengabarkan.